Bapak Uskup Yang Mulia, Hunda Kereja Yang Kudus, memohon agar Bapak Uskup menafiskan saudara-saudara kita ini ke dalam tugas pelayanan sebagai imam. Apakah mereka layak ditafiskan? Kami telah bertanya kepada umat beriman dan orang-orang yang mengenal para calon dengan baik. Berdasarkan kesaksian dan pendapat mereka, kami menegaskan bahwa para calon ini layak ditafiskan menjadi imam. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk ditafiskan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Allah itu maha kuasa. Ia bisa berbuat apa saja terhadap ciptaannya. Meskipun demikian, Allah memperkenankan manusia yang lemah dan rapuh untuk turut serta dalam sejarah keselamatan. Ia memanggil orang-orang tertentu untuk terlibat dalam mewujudkan kerajaan Allah. Dalam kelemahan dan kerapuhan insaninya, banyak orang diperkenankan untuk terlibat dalam karya ilahi. Turut ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Maria yang hari ini oleh gereja dirayakan pesta kelahirannya adalah seorang wanita sederhana seperti kita. Tetapi dipilih oleh Allah untuk mengandung putra Allah bahkan dianugerahi lahir tanpa noda dosa karena ia berkenan mengandung dan melahirkan Yesus putra Allah. Demikianlah keempat diakon yang akan ditawiskan imam hari ini diperkenankan oleh Allah melalui gerejanya untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah. Bukan karena kepantasannya, bukan karena kelayakannya, tetapi Allah dengan murah hati memperkenankan mereka untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Dua hari yang lalu saya berbicara dengan keempat diakon ini. Berbicara, saya bertanya, apakah ada orang yang layak menjadi imam? Masing-masing memberikan jawabannya. Berbeda-beda, tidak sama, tetapi rupanya arahnya sama. Ada yang menjawab diantara keempat itu, silahkan saudara-saudari mana menebak yang mana. Setelah saya merenungkan Bapak Uskup, saya rasa saya layak menjadi imam. Bagus juga ya. Percaya dirinya luar biasa. Saya manggut-manggut, lalu dia sadar karena saya manggut-manggut, tentu Bapak Uskup dengan bantuan rahmat Tuhan. Oh iya, Pak Tuhan. Lalu yang lain menganda, saya tak layak Bapak Uskup, tapi Tuhan menganugerahkan kepada saya. Lalu saya bertanya, kalau saudara hari ini tidak ditahbiskan, nanti tidak dijadikan tabiskan imam bagaimana? Tidak apa-apa Bapak Uskup, karena menjadi imam bukan hak saya, tapi anugerah Tuhan. Bagus, kalau begitu enggak usah tabiskan. Ya jangan Bapak Uskup. Ya jangan Bapak Uskup, saya siap ditahbiskan. Tapi betul jawabannya, kita, kami para imam yang hadir di sini, bukan karena kelayakan, kepanasan. Tuhan memilih memperkenankan kita. Dan yang lain lagi menjawab, saya tak layak menjadi imam. Tetapi karena kebaikan Tuhan, saya boleh menjadi imam melalui gerejanya. Betul. Bukan orang asal mampu, tetapi juga harus mau. Bukan asal mau, tetapi harus mampu. Bukan mau dan mampu, tetapi juga boleh atau tidak. Melalui gereja, melalui pimpinan. Yang lain lagi ada yang berkata, saya tidak pantas, Bapak Uskup. Tapi saya ingin menjadi imam. Karena menjadi imam itu mulia, luhur. Bagus. Akhirnya saya panggil mereka berempat, bersama-sama berbicara lagi. Para diakon, sebentar lagi kalian menjadi imam, itu menjadi rohaniwan. Rohaniwan itu berarti ahli rohani, yang diutamakan dalam hidup rohani. Mengatasi kemanusiaan. Maka mengatasi perbedaan suku, bangsa, agama, apapun. Karena, kalian para imam, akan berada di atas rohaniwan. Bukan badaniwan, rohaniwan. Maka salah satu frater bicara, iya Bapak Uskup, saya juga menurunkan badan 15 kilo. Karena, kalau terlalu berat, saya tidak pantas menjadi imam. Kan rohaniwan. Bisa ditebak yang mana. Jadi 15 kilo, luar biasa ya. Iya, saya bilang, kalau tidak, saya tidak layak mentahbiskan, karena, diakon terlalu besar untuk saya. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, taklah ada, diantara kita itu, yang layak di hadapan Tuhan. Injil hari ini, menceritakan tentang silsilah Yesus, yang adalah anak Abraham, anak Daud. Di sana muncul, apa yang tidak biasa, di dalam kebudayaan Yahudi. Yaitu, munculnya, kalau kita perhatikan, ada empat nama wanita, dalam sejarah keluarga. Padahal, dalam sejarah keluarga, di sana, tidak pernah, dicantumkan nama wanita. Tapi, sengaja, Injil hari ini, Matius, mencantumkan, empat, nama wanita. Dan, yang menarik lagi, keempat wanita ini, adalah keempat wanita, yang bermasalah. Bukan orang baik-baik. Dan, yang lebih lagi, adalah keempat, wanita ini juga, diantara sebagian besar, bukan, dari kelompok, bangsa, Yahudi. Yaitu, dari, dari bangsa-bangsa, yang lain. Yang pertama, ditampilkan, ada Tamar, yang hamil, karena, perselingkuhan, dengan, ayah, mertuanya, yang sudah duda. Yang pura-pura, menjadi wanita Sundal, lalu, Yehuda, tidur, dengan, Tamar, dan akhirnya, melahirkan, Peres, yang kita dengar hari ini. Yang kedua, adalah Rahab. Siapa Rahab? Rahab adalah, wanita, pelacur, yang diselamatkan. Dan, yang ketiga, itu Ruth, seorang bangsa Moab, wanita asing, yang menjadi bagian, dari keluarga Israel. yang menjadi buyut, dari Daud. Dan, kemudian, ada istri Uria, yang disebut, yang dikenal dengan nama, Bethseba, yang diambil, oleh Daud, sebagai istri, dengan cara, berdosa. Keberadaan, para wanita, dan keadaan, yang tidak sempurna, dalam diri manusia, menjadi bagian, dalam sejarah, keselamatan. Ini tidak berarti, bahwa, sejarah keselamatan ini, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dikehendaki. Tapi, sejarah keselamatan, tidak ditentukan, oleh kualitas manusia. Tetapi, berada dalam kuasa Allah. Kekurangan, dan kedosaan manusia, ditebus oleh Allah. Dan, dijadikan sarana keselamatan, saat, orang bertobat. Perjalanan, yang penuh dengan, kekurangan tersebut, disempurnakan oleh Allah. Yang memilih, Maria, wanita mulia, untuk mengandung, dan melahirkan, Yesus. Dalam sisi Allah, saat, nama Maria, disebut, melahirkan. Tetapi, yang lain-lain, disebut, memperanakan, memperanakan, berasal dari, yang artinya, berasal dari. Tapi, ketika disebut, Maria, melahirkan Yesus, yang disebut, Kristus. Karena, Yesus, berasal dari, roh hudus. Bukan, dari manusia. Tidak, seperti, para pendahulun. Lalu, melalui Yusuf, yang kita dengar selanjutnya, Yesus, disebut, keturunan daun. Yusuf, yang tulus, tanpa akal bulus, siap, dan taat, melaksanakan, kehendak Allah. Saudara-saudari, yang terkasih, siapa, yang layak, diantara kita, di hadapan Tuhan. Siapa, yang layak, melayani, dalam gereja, terlibat, dalam karya keselamatan Allah. Siapa, yang pantas, menjadi imam, dalam gereja, yang kudus, tubuh, mistik Kristus. kalau, ukurannya, yang kelayakan manusia, tak seorang pun, layak. Justru, orang yang tidak layak, dibuat pantas, oleh Allah. Karena rahmatnya, yang murah hati, dan penuh belas gas. Maka, kualifikasi, untuk kelayakan seseorang, untuk menjadi pelayan Tuhan, bukanlah berasal dari kekuatan, dan kehebatan insani, manusiawi kita, reputasi, dan prestasi pribadi, atau posisi tinggi. Ketika seorang, keluarga, memilih, mantu, kadang-kadang, masih ada pikiran, bibit, bebet, dan bobot. Dalam urusan, menjadi imam, pelayan di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi, siapa, yang berkenan, untuk menjadi, dalam keadaan hina, seperti lagu pemukaan, siap, untuk tetap, menjadi abdi Tuhan, seumur hidup. Maka, orang, menjadi imam, karena, rahmat Tuhan, yang membuat, dirinya layak. Semoga, kenyataan ini, mendorong, para imam, yang, akan ditabiskan, dan kami, para imam lain, yang telah, lebih dahulu, ditabiskan, untuk selalu berusaha, menyelaraskan diri, dari hari ke hari, dengan tuntutan, dan jabatan, martabat, yang dikenaki, dan dianugerahkan Allah, dalam imaman. Sehingga, dalam iman, dan kepercayaan, Deus, Phobiskum, Tuhan, menyertaiku. memang, tanpa Tuhan, merek, para diakon ini, menyadari, kami, tak akan bisa berjalan, hingga, hari ini, dianugerahi, tabisan imam. Hanya, karena Tuhan. Maka, ini berarti juga, para imam, diajak, untuk bisa, menghadirkan Allah. Kalau, Allah, menyertai, kita dalam hidup, maka, kita juga, mantas, untuk, menghadirkan Allah, di dalam hidup. Allah, tak pilih-pilih. Allah, tak pilah-pilah. Allah, mengendaki semua manusia, dikasih semua manusia, selamat, damai, dan sejahtera. Maka, menjadi imam, berarti juga, menjadi ibu. Ibu Yesus, ibu yang melahirkan Yesus, seperti Maria, menjadi pribadi, yang menghadirkan Tuhan, dalam hidup sehari-hari. Sebagai seorang gembala. melalui pelayanan pastoral, dan sakramental. Melahirkan Yesus, berarti, menjadi makin sempurna, dengannya. Maka, kita, yang melahirkan, bukan, yang dilahirkan, makin, seperti dia. Justru, orang kadang-kadang, anak berkata, anak ini mirip, bapanya, mirip ibunya. Tapi, bagi orang yang melahirkan Allah, bagaimana, kita, makin menyerupai, yang dilahirkan. Makin menyerupai Allah, yang mau dihadirkan. Maka, perjalanan kita adalah, seperti dalam bacaan, pertama hari ini, bagaimana kita, makin menyerupai, dia, putra Allah. Menjadi makin serupa, dengan Tuhan. itulah, 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 cara menanggapi, rahmat ilahi, dengan rendah hati, yang melibatkan kita, dalam karyanya. Menjadi, makin sempurna, menyesuaikan dengan martabat, dan jabatan imam, itulah, cara, mengatasi, ketidakpantasan, kita. Maka, dengan demikian, kita layak, ditabiskan, berkat dengan rahmat Allah, dan hidup, sesuai dengan jabatan, dan martabat. Yang mengasihi, siapapun, tanpa pilih-pilih, dan tanpa, pilah-pilah. Melayani, siapapun, tanpa pandang bulu, siapa orangnya. Tetapi, Tuhan, menggerakkan, kepada siapa, saudara-saudari, diutus, untuk, menghadirkan Allah. Sehingga, melalui hidup, para imam ini, nama Tuhan, sungguh dimuliakan. Banyak orang mengalami, berkat, keluarga yang hadir ini, turut bangga, bahwa putranya, sungguh menjadi berkat, bukan hanya bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, tetapi juga, bagi diri sendiri. Mari, kita lanjutkan, doa-doa kita, dengan upacara, pentahisan. selamat menikmati. Selamat menikmati.